Imam Ahmad bin Hanbal Murid beliau banyak hadirin Beliau mau masuk masjid berhenti Ada anak kecil Beliau persilahkan dulu anak kecil untuk masuk Ada anak kecil Beliau persilahkan anak kecil untuk masuk Murid-muridnya bingung Wahai Imam, kenapa anak kecil lebih dulu masuk? Apa jawaban beliau? Saya tidak bisa mendahuli beliau Dia anak kecil dari garis keturunan Nabi Muhammad Imam Ahmad bin Hanbal Pencetus madhab Hanabilah Murid daripada Imam Ash-Shafi'i Seorang yang alim dalam syariat Yang alim dalam hadis Tidak mau lebih dulu masuk daripada seorang habib yang masih kecil Tidak mau melangkah, mendahului habib Begitu pemahaman ulama-ulama terdahulu kita Yang kita butuhkan ulama saat ini yang semacam itu Mereka kadang-kadang yang saat ini kita jumpai Ada kalanya ulama-ulama sekarang Kalau sudah punya murid banyak, oh dadanya sudah terangkat Kalau sudah muridnya banyak, seratus Sedikit dadanya naik Kalau sudah temui seribu, agak naik sedikit dadanya Kalau sudah di atas seribu, dongak sekalian Hakada begini sekarang yang kita rasakan Tapi lihat Syekh Jamal, Bajamal Bagaimana alimam Bajamal, beliau punya murid seratus ribu di masa beliau Bukan sekarang Sebutkan sekarang orang yang punya murid seratus ribu Beliau punya seratus ribu murid di dalam pendidikan beliau Seratus ribu hadirin Ini bukan organisasi, walau bukan partai dan bukan lembaga Ini santri Seratus ribu santri beliau Dan beliau kadar tingkatan magom santri beliau Dengan kadar bagaimana cintanya kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW Seratus ribu santrinya tidak diukur dengan bagaimana banyak solatnya Bagaimana banyak sujudnya Bagaimana banyak ilmunya Beliau ukur santri beliau Yang paling bagus santri beliau Adalah yang paling bagus cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW Mereka mendidik muridnya Kau bagaimana kepada Habib Kau kepada Habib bagaimana Kau kepada anak cucu Nabi Muhammad bagaimana Oh Alhamdulillah Saya kalau temu mereka Saya jaga hati saya biar tidak sujudan Kau punya di sisiku Punya magom yang besar Wahai muridku Begitu cara ulama-ulama terdahulu mendidik santri mereka Dan sekarang yang semacam ini sudah hilang Apakah mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i Dengarkan ucapan Imam Syafi'i Dengarkan ucapan Imam Syafi'i Siapa Imam Syafi'i Mazhabnya yang kita ikuti Mazhabnya yang kita anud Kalau bukan karena Imam Syafi'i Kita bingung bagaimana beribadah kepada Allah Kita akan bingung bagaimana berwudu Sekarang wudu kita gampang karena Imam Syafi'i Solat kita gampang karena Imam Syafi'i Ini manusia dipuji oleh gurunya dan oleh muridnya Imam Ahmad bin Hanbal Kasyamsi fit dunia Seperti mataharinya dunia dalam agama Islam ini Imam Syafi'i Beliau berkata apa? Faya ahlul bayti rasulillahi hubbukum Fardun Minallahi fil qur'ani anzalah Kafakum Min azimil gadri annakum Man lam yusalli alaikum falasolatalah Wahai anak cucu keturunan Nabi Muhammad Hubbukum Cinta kepada kalian Fardun Wajib hadirin Cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad Wajib Ini Imam Syafi'i berfatwah Dimana kewajibannya? Fil qur'ani anzalah Di dalam Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Cinta anak cucu Nabi wajib Maknanya kalau meninggalkan cinta dosa Jangankan benci meninggalkan cinta Habib saya gak benci Saya gak cinta tapi saya juga gak benci Dosa Harus cinta perintahnya Ini sandaran dalilnya Imam Syafi'i Katakan wahai Muhammad Aku tidak meminta ganjaran kepadamu Aku tidak minta ganjaran kepadamu Dari semua apa yang dikorbankan oleh Rasulullah Kecuali mencintai keluarganya Orang diperintahkan oleh Allah Umat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk cinta Maka meninggalkan cinta dosa Membenci dobel Sudah ninggalin benci lagi Maka dobel dia punya dosa Dan minta maaf Orang-orang yang benci anak cucu Nabi Muhammad Hakikatnya mereka membenci Rasulullah Tidak bakal selamat orang-orang yang membenci anak cucu Nabi Muhammad Rasulullah SAW berkata Barang siapa yang mencaci anak cucu keturunanku Maka aku melepas diri dari mereka Cari Nabi selain Nabi Muhammad Cari Rasul selain Rasul Muhammad Begitu pernyataan Nabi Muhammad Nabi Muhammad mengatakan Siapa yang caci maki anak cucu keturunanku Cari Nabi selain Nabi Muhammad Itu baru caci maki hadirin Belum memenjarakannya secara dolim Belum menumpahkan darahnya secara dolim Bahkan Rasul SAW bersabda Bertambah murkahnya Allah Bertambah murkahnya Allah Dan bertambah murkahku Siapa yang menumpahkan darahku Yaitu darah keturunanku Dan menyakiti mengganggu keturunanku Nabi Muhammad berkata semacam itu Maka tinggalkan Lisan yang biasa mencaci anak cucu keturunan Nabi Muhammad Tinggalkan Walaupun pondoknya besar Walaupun ngajarnya kitab-kitab besar Tapi kalau lisannya caci maki anak cucu keturunan Nabi Muhammad Kalau lisannya menyakiti keturunan Nabi Muhammad Tinggalin ulama yang semacam itu hadirin Kalian bukan dibawa kepada Allah Fatah Morgana ajakan mereka itu